Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke pemirsa, pagi ini suami saya ajak kita makan di KFC. Jadi kata saya semalam, sayang, jumlah kita sekali, coba makan di KFC itu seperti apa, saya cakap. Jadi kata suami saya, oke lah cepatlah mandilah. Sekarang suami saya tengah keluar dengan anak saya, pergi kedai, dia cakap tadi mau beli itu getah botol dodo anak saya. Biasa pemirsa, sudah gigi, sudah banyak, minum pakai botol dodo lagi. Dia gigiti getah tuh, puting itu dia gigiti, so seminggu mau ganti, seminggu mau ganti. Jadi, nah sebelum kita pergi ke KFC, saya nak bercerita sedikit dulu pasal orang tua yang ada di gambar KFC. Tahu kalian siapa nama orang tua itu? Jadi kalau kalian pergi ke KFC, logo di KFC itu kan orang tua ya, seperti orang tua lah, bayangan orang tua gitu. Tapi kita tak clear wajahnya itu seperti apa. Nah, saya sedikit bercerita disini ya, jadi orang tua yang ada di logo KFC itu namanya Kolonel Harlan David Sandres, kalau saya tidak salah. Jadi, David Sandres ini, namanya dia, dia lebih dikenal dengan Kolonel Harlan Sandres ya. Jadi dia ini pada umur 10 tahun, bapaknya meninggal, kemudian dia sudah umur 13 tahun, dia berhenti sekolah, dia sudah mulai bekerja gitu. Karena dia kan tiga bisaudara, dia itu anak yang paling tua, jadi karena emak dia kerja, suatu bapak dia sudah meninggal, emak dia kerja, dia yang masak untuk adik-adik dia. Jadi dia memang sudah pandai masak, buat roti, masak daging, seperti itu, pemirsa. Jadi ketika dia sudah berhenti sekolah di umur 13 tahun, dia sudah mulai bekerja. Kemudian pada umur 19 tahun, kalau saya tidak salah, dia sudah mulai menikah. Dan ketika dia menikah itu, hanya beberapa tahun, kemudian dia bercerai dengan istrinya, kemudian dia dibuang dari kerjaannya gitu. Pokoknya boleh kalian search di Google lah, tapi di umur dia yang ke-60 tahun, dia sudah mulai menjajah-jajahkan KFC-nya. KFC itu singkatan dari Kentucky Fresh Chicken, ya mungkin orang semua sudah tahu. Di sini saya yang bercerita sedikit-sedikit saja, pemirsa. Jadi dia pertama kali itu menjual KFC itu ke door-to-door lah, banyak. Dia bilang itu sampai berapa, kalau saya tidak silap ya, sampai berapa ribu kali dia ketuk pintu, tidak ada orang yang mau makan makanannya itu gitu. Kemudian datang sampai ke pintu yang ke seribu berapa, saya lupa lah ya, boleh cleanser. Nah, satu orang itu menerima dan membeli KFC-nya. Jadi dimulai dari situ berkembang-berkembang, kemudian terakhir sekali salah satu pengusaha dari Amerika membeli logo KFC seharga 2 juta dolar Amerika. Kalian bayangkan 2 juta dolar pada tahun dulu, pemirsa berapa kaya. Jadi itulah dia sejarah singkat dari orang tua yang ada di logo KFC itu, pemirsa. Nah, berhubung karena kita mau makan KFC sendiri, tak salah kita belajar sedikit sejarah. Ya oke lah, saya nak mandi dulu, nanti suami saya pulang, dia bising-bising pulang, mandi and then kita mau on the way, makan KFC pertama kali. Saya pun tak tahu mau order apa ini, pemirsa. Oke, pemirsa, kita sudah mau sampai ini, ya anakku. Kita nak pergi mana, Mi? Hah? Nak makan. Nak makan? Ya. Oke, mboy? Mboy nak pergi mana? 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 Oke, kita sudah mau sampai ya. Jadi di area sungai Sipudi ini, pemirsa. Yang ada hanya KFC dengan pizza hut. Pizza hut. Hut. Entah apalah. Kalau McDonald's di sini tidak ada. Kalau McDonald's kita kena pergi Kuala Kangsa. Atau kita kena pergi Cemur. Cemur ke? Entah. Jadi begitu dia pemirsa. Tidak apa-apa ya. Ini pun first time sekali kita makan di KFC. Dulu kita waktu pulang ke Indonesia pernah kita makan KFC ya kan aku? Tapi itu di airport. Ini kali tak? Oke. Saya pun tak tahu mau order ini. Kita on the way sedikit lagi lah. Kejap lagi dah sampai. Seperti biasa pemirsa di kampung kami ini selalu langit. Kapan saja langit gelap mendung. Bila-bila pun turun hujan ya kan aku? Ya. Oh. Oke. Ini kita ada belakang satu ke DKFC. Oke. Sudah tinggal sekejap lagi. Mau masuk pasar pagi. All right. Ini dia pemirsa. Sudah apa nampak gambar empat tua kan? Oke ramai ke? Tak ramai pun tapi beratur. Begitulah dia beratur. Oke. Ini dia pemirsa pasar pagi. Sini, Mei sini. Kalau pagi-pagi. Kalau petang sangat sunyi ya. Ada burung. Mari sini. Mari sini. Mama, boleh-boleh lari. Jom kita pergi. Kita jalan. Lain anakku. Boleh Ami naik? Ami, itu bulan-bulan. Pelan-pelan. Itu bulan-bulan kalau Ami mencari bulan-bulan. Oke. Kita nak masuk. Oke pemirsa, kita sudah sampai. Ini jarak kita berantui ya. Kita nak order. Saya pun tak tahu lagi ni. Tapi kita tengok dulu. Kalau nak order, kena guna face mask. Kalau tak ada face mask, duduk tak boleh berantui ya. Itu aturannya. Masuk ke dalam ini. Saya nak order. Minta. Saya minta pasti. Sejak ya. Kalau pemirsa, saya kalang kabut. Saya sayang. Saya order yang 3 piece cheese combo. 19 ringgit 80 cent. And then yang 1 piece. Tapi ada nasi. Dengan air. Air boleh order pizza-pizza ke? Kita tunggu dulu lah. Oke. Ini dia orderan kita pemirsa. Oh. Biasa ya anak saya. Ini memang tukang bising pemirsa. Panas-panas. Ada 3 ketul ayam. 1 nasi. Nasi ini untuk anak saya. Lepas itu ada ubi kentang. Untuk kami akan neko. Ini semua tadi dalam 35 ringgit lah. Bajik family ini. Jangan pujantan. Oke. Kita nak makan dulu ya. Suami saya pun sudah soal saya ini. Oke pemirsa kita sudah selesai makan. Satu gelas air. Kita tak minum ya. So kita sudah minta tutup. Kita akan bawa pulang. Ini apa? Pas itu tadi saya ada minta air mineral satu pun kita tak ada buka. So kita bawa pulang. Ini adalah raja makan ayam hari ini. Ini kita tak sesuai tegak pemirsa. Keju dia tak tahu lah. Saya kurang suka. Ini terlalu lama suami saya tunjukkan. Kalau tak ini saya suka. Sekarang perut sudah mau meletup. Siapa mau minum? Yang mau makan. Udah jangan minum air sepanjang. Oke. So sekarang kita nak pulang lah. Oke pemirsa. Kita sudah selesai makan tadi. Oke keseri makan di kepsi ini. Ayamnya saya rasa sedap. Dan anak saya suka. Kenapa? Sebab kalau kita makan ayam goreng ini gede-gede biasa. Apa anakku? Adik suka tadi makan ayam? Tak nak? Dia yang paling banyak makan. Tak nak dia cakap pula kan? Anak saya ini. Oke lah. Saya rasa. Tapi kalau ayam goreng kepsi ini saya rasa sedap. Kenapa? Karena ayam dia itu. Dia goreng ayam itu lembut. Kalau biasanya kita makan di gede-gede makan biasa. Dia kalau ayam goreng itu apalagi kalau sudah sejuk. Ya sedikit. Seperti getah ya. Seperti karet. Dan saya rasa itu cocok. Apalagi kalau kita mau bagi ayam itu untuk anak saya gitu. Apalagi si Magesuaran tadi suka makan ayam itu. Si Ami. Si Ami seperti biasa. Dia memang suka ikan. Jadi dia kurang suka tadi. Tapi dia suka nasinya. Kemudian ada voucher tadi dia bagi ya ini. Jadi katanya ini nanti kalau kita makan tanggal berapa dia cakap tadi saya entah ingat pun entah enggak. Pokoknya ini dia. Ini biasanya dia cakap harga dia tadi adalah Rp45. Tapi kalau datang tanggal entah berapa dia cakap tadi pemirsa karena pakai pesmas ini kan saya pun tidak terlalu dengar. Kenapa tidak terlalu dengar dia cakap karena saya ini masih kalah kabut. Saya macam order apa. Order apa itu juga terdari dalam kepala otak saya. Jadi begitulah dia. Entah mana tadi tarikhnya ini pun. Oh 15 Oktober ini sampai 15 Oktober ya. Ini kalau kita makan dengan paket ada ayam air semua. 15 ringgit. Itu abang saya pemirsa yang disebalik. Bukan yang pakai pesmas itu ya. Yang dia pergi dekat air yang maybank itu. Dia sudah cam suami saya. Jadi dia akan ikut sampai kereta. Abang saya itu. Itu dia pemirsa. Tiba-tiba suami saya tadi dari bank. Eh ibunya abang sudah mari dia cakap. Saya tengok. Sudah berdiri sini. Abang mari. Mana dia abang saya. Sudah duduk abang saya di sana dengan rokoknya. Nampakkah pemirsa? Jadi begitulah dia pemirsa. Tidak apa-apa. Ya kan. Itu kalau kata orang. Bukan kata orang. Kalau menurut agama yang saya pelajari. Orang-orang seperti itu penghuni surga. Mana tahu nanti kita. Mau masuk surga. Lepas itu Tuhan cakap. Eh you pergi 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 pergi. Dia cakap. Eh saya kenal ini orang. Tak apa bagi dia masuk. Dia dulu ada bagi saya. Bolehlah kita masuk kan. Okeylah begitulah dia berisau. Jadi kita jadi. Jadi. Jadi masalah ini tadi. Sampai tanggal 15 lah ya. Tapi saya rasa suami saya. Kurang berminat dia cakap. Tepi kan. Saya mau tengok samping cermin. Selalu saya kenal lah. Okey ya. Sekarang kita nak hantar darling saya. Seperti video saya yang dua hari lepas kan. Dia cakap dia sudah macam singgam. Jadi hari ini singgam nak. Potong rambut. Gunting rambut. Gunting rambut. Haa. Jadi kita mau pergi kembali gunting. Tapi saya dan anak saya tak boleh turun. Sebab apa? Sebab Corona. Lagipun kita kena ikut SOP. Lagipun kita bukan ada kepentingan nak masuk. Semua lelaki dalam. Ngapain kita masuk kan. So jumlah kita pergi dulu. Ada perbezaan harga gunting rambut. Masa belum Corona dengan Corona sayang. Ada. Masa belum Corona. Macam awak potong misai rambut semua berapa? 10 ringgit. Lepas Corona ni? 14. Nah 4 ringgit. Sebab apa? Sebab dia pun tak boleh dapat customer banyak sayang kan. Dia juga macam biasa. Ada tapi kan terhad yang di dalam. Harga itu plastik. Plastik. Dia kan sekali guna tak guna lagi. Barang-barang. Taruh tangan. Dulu kait. Sekarang tak ada kait plastik. Sekali guna. Siapa yang kunting rambut. Balut. Buang. Oh. Satu kali pakai je dia pakai lah. Jadi begitu Pak Miesel. Jadi itu semua untuk siapa? Dia ambil dulu nya yang untuk customer lah. Semua kan demi customer. Tapi ini ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.